Intro Halo Kumahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Prisilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Seorang mengendara sepeda motor di Majalengka tewas usai tertimpa pohon tumbang. Anggota Ormas dan seorang wartawan ditangkap polisi karena melakukan penghutan liar di sejumlah SPBU di Kabupaten Garung. Dinas Kesehatan Kota Bogor periksa sejumlah apotik dan minimarket pastikan hanya obat sirop yang aman yang dijual kepada masyarakat. Mesin pendingin kulkas diduga korslet, sebuah ruko yang digunakan sebagai tempat hiburan malam di Jalan Siliwangi, Kota Bogor terbakar. Karena minimnya ventilasi, asap dari kebakaran menyebar ke seluruh ruangan. Kepulan asap tebal yang muncul akibat kebakaran memenuhi seluruh area lantai ruko yang terletak di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bogor pada minggu siang. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran yang melanda ruko ini diduga disebabkan akibat mesin pendingin kulkas mengalami korslet. Meski hanya ruang dapur dan selasar bar yang terbakar, namun asap menyebar ke seluruh ruangan karena minimnya ventilasi. Yang pastinya sebuah ruang, bukan dari efek asap, jadi sebuah ruangan karena kurangnya ventilasi. Dari blister, dari penyatat yang ada yang banyak, mungkin ada korsleting. Unit yang diturunkan berapa unit? Empat unit. Pemadam kebakaran mengerahkan empat unit mobil untuk memadamkan api. Mereka juga evakuasi sejumlah tabung gas dari dalam ruko untuk menghindari adanya ledakan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Barisan Banteng, Kabupaten Cianjur, Senin pagi. Kebakaran diduga akibat saluran bensin yang bocor di bagian mesin. Api berkobar dari bagian mesin sebuah mobil minibus di Bahu Jalan Barisan Banteng, Kabupaten Cianjur, Senin pagi. Api menjalar hingga ke kabin bagian depan mobil. Kebakaran ini membuat ruas jalan yang biasanya ramai setiap pagi ditutup selama upaya pemadaman. Pemadam kebakaran Kabupaten Cianjur mengerahkan dua unit mobil damkar dan berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit. Penanganan lamanya cuma 30 menit. Nah itu ada laporan dari masyarakat yang melihat api di dalam kendaraan. Nah kami cuma memadamkan aja. Dan yang kami berangkatkan itu adalah dua kaya. Kami berangkatkan dua kaya dengan jumlah anggota kurang lebih lima. Menurut saksi mata, kebaran api yang membakar mobil minibus ini diduga berasal dari kebocoran selang bensin yang menuju mesin di bagian depan. Pemilik mobil yang awalnya mencium bau bensin diperingatkan warga sekitar yang melihat api mulai berkobar dari bawah kap mesin. Korban lalu segera meminggirkan mobil ke Bahu Jalan. Kebetulan teman saya yang punya kendaraan. Jadi selalu keluar dari rumah, waktu masuk ke jalan raya, dia agak mencubu bensin. Setelah masuk ke jalur sini, ternyata dekat-dekat situ ngeparkirin ada yang teriak. Ada api, ada api di bawah kap mesin. Terus mereka keluar, api langsung dengan spontan, langsung membesar. Jadi saat dijalani itu api emang udah ada ya di mobil ini? Kayaknya sih api udah ada dari mesin. Jadi dari mesin masuk ke dalam. Itu jikaannya apa sih kira-kira? Kalau analisa saya kelihatannya itu dari bensin ya. Bensin bocor. Soalnya kan dari pemilik kendaraan kan bilang, sewaktu dia belok masuk ke kota kan, dia udah ada bau bensin. Setelah api berhasil dipadamkan, mobil yang terbakar diderek dan arus lalu lintas kembali dibuka. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan dengan mobil ambulans yang sedang membawa jenazah di Kalipuncang, Pangandaran. Akibatnya tiga pengendara sepeda motor terluka dan jenazah yang berada di dalam ambulans terpaksa dipindahkan ke mobil patroli polisi untuk diantarkan ke rumah duka. Satu ambulans yang membawa jenazah terlibat kecelakaan dengan tiga sepeda motor di Kalipuncang, Kabupaten Pangandaran. Kecelakaan ini bermula saat ambulans yang melaju dari arah Pangandaran menuju kota Banjar. Tepat di jalan yang sedikit menanjak dan berbelok, muncul tiga sepeda motor dari arah berlawanan di tengah badan jalan dengan kecepatan tinggi. Karena tak sempat menghindar, sepeda motor kemudian menabrak bagian depan ambulans. Sedangkan dua pengendara sepeda motor lain yang juga dalam kecepatan tinggi tidak mampu mengendalikan kendaraannya, sehingga terlibat kecelakaan. Pengandaran kan menyalip dua mobil, cuman baru kesalip satu. Bagi saya setengah badan, setengah di sana, setengah sini. Saya perpilihkan, kan pelan, karena panjakan, saya sampai sepam kakson. Nah, motor yang terlibat bakal itu dari atas ngebut. Ngebut ya, dari arah Banjar? Dari arah Banjar. Kecelakaan ini menyebabkan tiga orang pengendara sepeda motor dibawa ke RSUD Pandega karena terluka. Sedangkan jenazah yang berada di dalam ambulans terpaksa dievakuasi ke mobil patroli polisi untuk diantarkan ke rumah duka karena kondisi ambulans rusak. Untuk ambulans membawa satu jenazah. Korban untuk korban. Sementara mungkin untuk korban? Sementara untuk korban masih dalam tahap pemeriksaan medis dan kami juga akan mengecek lebih lanjut. Polisi kini sedang menyelidiki kecelakaan lalu lintas untuk mengetahui penyebabnya. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Peristiwa pohon tumbang terjadi di Majalengka dan Kota Bandung. Di Majalengka, pohon tumbang menimpa seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Sedangkan di Kota Bandung, pohon tumbang menutup jalan nasional di Soekarno-Hatta sehingga menyebabkan lalu lintas macet. Seorang pengendara motor yang sedang melintas dari arah Bandung menuju Cirebon di kawasan Sumberjaya Majalengka tewas di tempat. Setelah tertimpa pohon berukuran raksasa yang tumbang pada minggu siang. Diduga pohon berukuran raksasa tumbang akibat lapuk dimakan usia. Korban saat itu tengah melintas di jalan tersebut. Tidak ada angin dan hujan, lalu sebuah pohon berukuran besar tiba-tiba roboh menimpa kepala korban. Korban kemudian terjatuh dari sepeda motornya. Muka korban terseret di atas aspal dan berakhir meninggal dunia. Awal ceritanya pohon besar ini ditumbang akibat. Nah, langsung kena ke orang ini. Pengguna jalan. Iya, pengguna jalan. Ketibanan, ketibanan kepalanya langsung dari sana keseret. Bukanya nih, helm jatuh. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban teridentifikasi bernama Sandi, warga desa Cibolarang Majalengka. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum Cideres. Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas dari kedua arah macet. Sementara di kota Bandung, hujan teras dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menutup badan jalan nasional Soekarno-Hatta pada minggu sore. Tidak ada korban jiwa, namun jalan menuju ke kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung tidak bisa dilalui. Sehingga arus lalu lintas sempat macet. Petugas dari Dinas Pertamanan pun dengan cepat evakuasi batang pohon yang menutup jalan agar arus lalu lintas kembali normal. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka dan Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung membuat jalan Soekarno-Hatta terendam banjir. Sedangkan di Kecamatan Dayi Kolot, Kabupaten Bandung, banjir masih merendam permukiman warga. Meski banjir berangsur-surut, namun jangkauan air makin meluas. Minggu siang ruas jalan Soekarno-Hatta kota Bandung macet total. Para pengendara yang hendak melintas terpaksa berhenti karena gendangan air setinggi 50 cm merendam jalan baik di jalur lambat maupun di jalur cepat. Para pengendara memperlambat laju kendaraan saat melintasi banjir, bahkan tak sedikit kendaraan yang mogok. Banjir yang kerap terjadi di wilayah ini disebabkan hujan deras dan tumpukan sampah dari pasar gede bagai serta buruknya sistem drain hasil. Di sisi lain, banjir di jalan Soekarno-Hatta juga membawa berkah bagi sebagian warga. Banjir justru membawa rezeki bagi bayu. Ia kerap menolong pengendara sepeda motor yang ingin berpindah jalur ke sebelah kanan. Karena ketinggian air di jalur cepat lebih rendah dibanding jalur sebelah kiri atau jalur lambat. Kan banjir di depannya dalam jadi dinaikin ke sebelah kanan kan yang sebelah kanan agar ada daunnya banjir kan. Oh yang kanan mah gak ada banjir gitu ya jadi diangkatin gitu. Misalnya kalau itu sekali naikin gitu dapat berapa kan? Bersama C kelasnya aja dari pengendara motor, mau dikasih muka ya gak apa-apa gitu. Sementara itu banjir masih menggenangi permukiman warga di kawasan Dayah Kolod, Kabupaten Bandung. Meski ketinggian air sudah berangsur-surut namun jangkauan air semakin meluas. Salah satu kampung yang terdampak paling parah yaitu kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayah Kolod. Hingga Senin pagi, ketinggian air yang merendam jalan dan rumah warga mencapai 50 cm. Selain kampung Bojong Asi, banjir juga melanda kawasan Citerep, Parung Halang dan Andir. Saat ini warga hanya bisa berharap pemerintah bisa segera membenahi masalah banjir yang kerap terjadi saat musim hujan turun. Bersambungan, mohon sama pemerintah gimana caranya supaya gak banjir. Warga disini kasihan, apalagi punya anak sekolah kan. Ibu sekarang ini mau kemana bu? Mau ngungsi dulu ibu. Mau kebanyaran yang ada agak dataran yang tinggi. Meski banjir masih melanda wilayah ini, tak semua warga memilih untuk mengungsi. Ada juga warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.